selamat berjumpa kembali sobat tani indonesia pada petang ini kita akan melakukan penyemprotan pada bibit durian yang berusia kurang lebih 6 minggu dimana saat ini sudah 2 minggu di polybag jadi pada hari ini kita mau pupuk bibit kita ini menggunakan NPK cair yang ini NPK cair ini seperti ini nah ini kandungannya kandungan ada N, ada B2 O5, ada K ada B, ada CA ada S, ada MG ada Zinc, ada ZPT ada vitamin B nya kompleks vitamin C nya nah ini kan kita larutkan di dalam air sebanyak 2 liter dimana komposisinya tadi sudah dibuat ya disini untuk 2-4 liter pupuk NPK cair itu untuk 1 liter air jadi pada usia 1 minggu sebelumnya itu sudah saya berikan penyiraman dengan pupuk ini namun dengan konsentrasi rendah seperti ini satu tutup botol ini dan hasilnya cukup baik keluar seperti ini ya jadi daunnya cukup cepat keluarnya dan pertumbuhan batangnya juga lumayan cepat nah kita mau tingkatkan konsentrasinya menjadi satu tutup botol ini setelah kita aduk kita coba ya siapkan air di dalam tempat seperti ini sprayer nya lalu kita coba tuangkan ini sebanyak satu tutup botol ini ya ini warnanya seperti hijau muda ini nah ini kita kita larutkan ini kita lanjutkan ya jadi ini kita tuangkan disini oke tutup tutup oke lalu ini kita tutup tutup ya kita aduk aduk setelah diaduk lalu lalu kita coba mulai kocor lalu mencuk lalu kita simprotkan kita menggunakan ini dia sprayer, sprinkle yang untuk daun dulu nah ini yang seperti hujan untuk daun oke lalu kita ganti menjadi tidak terlalu menyebar untuk lepaskan ke pot ataupun polybag nah seperti ini kita buat pulang ini semuanya kita bagi rata sebanyak 2 liter ini oke oke kita akan lihat bagaimana pertumbuhannya ada minggu berikutnya ini posisinya ada usia 6 minggu 2 minggu setelah di polybag ya seperti ini nah ini memang ada yang belum keluar seperti ini nah ini pucuknya masih muda sekali tapi sudah kita pindah ya tapi sudah ada yang juga seperti ini panjang seperti ini semoga di usia 3 bulan nanti sudah bisa kita sambung pucuk kita tempel dengan antres durian yang kita inginkan baik ikuti terus kegiatan kita untuk pemikiran durian sampai nanti tanam di kebun bahkan sampai mungkin ada buahnya dan kita nikmati ikuti terus kegiatan kita jangan lupa di like di subscribe dan dibatikan ke teman-teman yang juga penggiat durian atau pecinta tanaman teman saya juga pecinta tanaman sangat suka sekali melihat yang hijau-hijau tanaman yang kita tanam sendiri dan kita nikmati hasilnya demikian dulu teman-teman salam sehat salam sukses untuk petani Indonesia sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan hasil yang bisa kita lihat nanti berkembangannya terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati